Halo sahabat flora, salam sejahtera untuk sahabat flora dimanapun anda berada kali ini saya berada di kebun grounding sancang dimana untuk membuat bonsai yang berkualitas tidak serta-merta menanamnya di dalam pot tapi untuk mengejar proporsi kita harus menanamnya di tanah atau dengan sistem di ground hal itu lebih cepat dan efektif untuk membentuk bonsai yang berkualitas oke sahabat flora, ada berbagai macam hama dari yang kelas sederhana sampai kelas yang sangat mengkhawatirkan oke sahabat flora, jangan kemana-mana tetap di channel Flora Istik jadi seperti ini sahabat flora jika kita menanam bahan bonsai dengan sistem grounding maka akan sering kita temui ada berbagai macam hama yang memangsat tanaman kita seperti halnya ini belalang tapi belalang ini masih saya kategorikan di hama yang cukup ringan karena belalang ini perkembang biakannya cukup lama tapi jika belalang itu hidup secara berkelompok dengan kelompok yang sangat besar maka itu akan menghabiskan daun-daunnya dan itu sudah berakibat lumayan fatal untuk bonsai di grounding karena menghambat pertumbuhannya meskipun terlihat cantik dan bagus serangga ini sangat merusak sekali sistem setomata daun karena perkembangan serangga ini cukup cepat sekali dan merusak jaringan-jaringan setomata daun jadi daun-daun yang rusak ini tidak bisa berfotosintesis lagi daun-daun akan mudah mengering seperti ini dan ini sangat menghambat sekali untuk pertumbuhan bahan bonsai yang dalam kondisi grounding atau berada di lahan jadi sahabat pelora jangan berkecil hati serangga-serangga ini bisa kita basmi menggunakan pesticida atau racun-racun serangga yang bisa mematikan serangga jika kita lihat ada serbuk-serbuk kayu seperti pelet ini adalah kotoran dari serangga penggerek batang sahabat ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman karena ini memakan batang yang menyusuri dari ranting sampai ke batang serangga ini sangat susah untuk sekali dihilangkan bahkan penyebarannya ini cukup cepat sekali dengan tanda batang yang berlubang seperti ini berarti sudah positif pohon ini terkena penggerek batang penggerek batang ini sangat suka sekali menyusuri batang dan membuat lubang di seluruh batang dan ini adalah tempat penyimpanan telur atau cara mereka untuk berkembang biak dan ini adalah wujud dari monster penggerek batang tersebut jahabat flora coba kita buka nah seperti ini sangat mengerikan sekali hewan seperti ini bisa memakan batang-batang dan itu berakibat sangat fatal bisa menyebabkan kematian untuk bahan bonsai yang ada di lahan ini cukup besar ini berarti sudah tua bisa kita lihat ini adalah sebenarnya kotoran dari penggerek batang ini jika sahabat menemukan kotoran seperti ini hendaklah mencari lubang-lubang di sekitar pohon karena itu adalah sisa dari kotoran ulat penggerek batang ini sahabat flora dia sangat aktif sekali dan sangat rapus dan penyebarannya cukup cepat sekali demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini pokoknya jangan kemana-mana tetap di channel flora istik salam sejahtera untuk sahabat flora dimanapun anda berada semoga video ini bermanfaat untuk sahabat flora jangan takut berbudidaya selamat menikmati selamat menikmati